Saya ingin menuju ke Bu Elsa dulu, Bu Elsa, Pak Rudiana kemudian tertuduh Bu, banyak sekali spekulasi di luar sana yang menyebutkan bahwa ini adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Sementara yang tahun 2016 yang kemudian ambil andil dan berperan banyak di dalam kasus ini adalah, itu Rudiana pada saat itu. Apa yang ingin Anda katakan dalam momen ini, ini adalah kesempatan Anda untuk meluruskan beberapa hal yang simpang-simpang. Saya nyatakan 100% tidak benar ya. Dia memang pertama saja mengamankan setelah itu tidak ada kelanjutan dan itu sudah diperiksa beberapa kali oleh baris krim ya. Dan kemudian sesuai saya jelaskan ada foto-foto dan video yang mana pengakuan mereka adalah pengakuan murni tanpa siksaan ya. Terus dia baru kena ada babak belur itu waktu ditahan dan memang kepala tahanan itu mendapatkan sanksi karena tidak bisa mengamankan mereka. Dan kemudian tanggal 3 kan langsung diambil alih oleh Paula Jabar. Jadi di mana letaknya kelin saya, Rudiana itu terlibat. Ini mereka bilang-bilang Aris Papua, Aris Papua. Setelah saya cek, Aris Papua itu tidak sama sekali bukan penyidik dan tugasnya bukan di situ. Jadi benar-benar keterlaluan, ini asal ngomong saja. Dan saya melihat ini kan kayak di no viral, no justice. Jadi mereka membuat suatu baser-baser yang mengubah kenyataan, fakta realnya. Faktornya memang pembunuhan. Kan dinyatakan bahwa kalau memang dibunuh ngapain mereka susah-susah pindahkan dari pembantaian itu ke flyover. Jelas, kalau dia ditinggalkan saja korban itu, udah ketahuan mereka akan langsung tertangkap. Kalau itu pembunuhan, mereka justru licik nih pembunuh. Mengangkat dua korban ini, bawa ke flyover. Dibawa ke flyover, dibikinlah seakan-akan mereka kecelakaan. Karena itu celana dalamnya Vina berusaha dipasang kembali. Tetapi kan tidak bisa karena Vina masih hidup dan merintih terus. Jadi mereka pasti ketakutan dengan rintihannya Vina sehingga memasang celana dalamnya tidak sempurna. Tidak bisa diletakkan pada tempatnya. Karena sampai Suroto jam 22.30 itu masih hidup merintih terus. Minta tolong-minta tolong kepada Pak Suroto. Dan kemudian kalau lihat korban tubuhnya itu benar-benar hancur lebur bukan kecelakaan. Kecelakaan itu ada lecet dan soal. Ini tidak ada. Justru ada benda-benda, ada trauma tajam. Di sini di garis, di sini ditulis V. Terus di belakangnya pahaknya Vina itu panjang. Kalau si Eki lepas semuanya, di sini lepas. Mana-mana, mana mungkin. Dia dipasangkan, kan Vina dipasangkan celana dalam. Kalau Eki dipasangkan helm. Dipasangkan helm. Kalau itu kecelakaan. Helmnya yang hancur. Tapi kacanya pun tidak pecah. Tapi kepalanya yang di dalam hancur. Bagaimana kita bisa membaca logikat seperti itu. Dan itu kan kita berdasarkan forensik juga. Dokter, tiga dokter yang memeriksa jenazah mereka. Terus itu tukang mandi jenazah, Ibu Ois. Itu juga menjelaskan. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan yang orang yang awam sama sekali. Yang sering melihat jenazah. Kemudian juga dinyatakan. Oh ya, kalau memang dia diperkosa, dibunuh di sana. Kenapa tidak ada tanah? Pada saat itu belum hujan. Jadi tidak ada tanah di situ. Nah, mereka dipindahkan sana ke dalam flyover. Baru pada jam itulah turun hujan. Karena itu mereka meninggalkan korban itu begitu saja. Hujan. Sehingga di tempat pembantaian itu darah-darahnya hilang. Tapi waktu foto, waktu ada di flyover. Darahnya eki itu luar biasa. Darahnya itu ada fotonya semua. Dan kemudian, saya juga memperingati ya. Boleh mengajukan novum, bukti-bukti. Tapi janganlah memfitnah korban yang sudah meninggal. Yang tidak bisa membela dirinya. Bila minum ekstasi, bilang mabok-mabokan. Kita sudah punya dokter forensik maupun dokter dari Rahma. Dokter dari Ihda. Dokter forensik. Yang memeriksa mereka. Dan mengatakan, tidak ada minuman-minuman keras. Tidak ada ekstasi. Yang ada justru di lambungnya Al-Mahrum Fina. Adalah jagung yang belum sempat tercerna. Janganlah kayak begitu. Tidak bagus. Belah diri-belah diri. Kita hormati pengajuan PK. Tapi, janganlah mengfitnah Al-Mahrum dan Al-Mahruma. Yang tidak bisa belah diri. Yang mereka telah bunuh. Oke, baik. Terima kasih.